Terima kasih telah menonton! Simpel sih, elegan. Bagus. Untuk saat ini sih lebih mewah ya daripada yang tahun lalu ya? Desainnya oke sih. Gue suka banget bang. Suka banget tuh ya? Tahun ini, 2020 bagus banget. Menurut gue secara desain terlalu polos ya. Terlalu polos. Mungkin ada watermark tapi ya... Kalau orang awam gitu ya, orang kaset mata, customer gitu melihat. Yang melihat dari jauh gitu. Mungkin ada beberapa yang bilang watermark bagus, itu harus di zoom dulu mungkin. Di zoom di layar HP, jelas kelihatan. Tapi coba tadi kita lihat kayak di layar TV, lagi main gitu ya. Pokoknya secara kaset mata lah. Ya kelihatannya polos. Desainnya polos banget. Motifnya nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan, kalau menurut pendapat saya ya, itu lebih keren yang polos. Yang polos ya? Iya, yang tampak sponsor. Karena gradasi dari background, apa namanya jersey-nya itu kelihatan. Customer awam ya? Jadi nggak semua orang peneliti jersey gitu kan. Ya, ya. Kalau customer pasti melihat dari desain secara kaset mata aja gitu. Kalau secara bahan gue pegang, not bad lah. Sama, hampir sama-sama kayak spek yang sekarang lagi gue pake nih. Cuman ya mungkin, kalau menurut gue sih kurang di detail aja. Karena yang harusnya kayak bisa mainin di detail, kayak worstek, kayak begini kan. Kayak jaman kemarin sama spek. Cuman ya gitu, kagak ada beginiannya lagi. Terus secara detail ya menurut gue, ya lumayan sih. Mungkin agak lumayan yang putih ya. Yang putih agak lumayan lah. Kerahnya kan agak bentuknya agak ada langka gitu ya. Agak langka gitu ya. Kalau untuk penilaian mungkin nomor 10 kali ya. Harganya berapa tadi dalam? Harganya tuh 800 ribu. Sama celana dia berapa ya, jadi 1 juta apa kalau nggak salah. Kalau menurut lo gimana harga untuk segitu? Harganya juga bagus. Bagus lumayan juga. Luras nih, lurus kantong. Luras kantong ya. Kemahalan sih harusnya kalau buat player isu Liga Indonesia. Dengan detail yang menurut gue nggak seberapa wah ya kan. Menurut gue 600-500 lah harusnya. Terus mahal itu. Agak sedikit over price-nya. Mungkin tadi saya prediksinya cuma mungkin sekitar 400-500an lah gitu. Harga sih emang. Pasti kaget. Gue aja kaget. Cuma karena bagus, pasti gue beli. Soalnya juga itu jadisnya kan HP yang dipakai pemain juga. Makanya kan harganya di tinggi wajar juga sih. Karena packaging-nya juga oke kan. Tadi ada box-nya juga sertifikatnya. Jadi ya worth it lah. Worth it ya. Nanti kan rencananya mau keluar yang versi replica dan buat supporter kan. Nah, kalau menurut lo harga yang pas berapa nih? Replikanya mungkin di bawah 500 ribu ya? Di bawah 500 ribu ya? Iya, itu paling wajar untuk para fans. Buat replica 299-900 ya, di bawah Gopek. 300 ribu lah. 300 ribu masih masuk lah ya? Iya. 3,5 puluh sponsor, 300 kayak no sponsor. Oh, itu masih masuk akal ya? Iya, masih masuk. Siap. Mungkin 400-an masih oke. 400-an masih aman ya? 400-an masih aman ya? Replikanya baru mungkin 2,5 atau 200 masih. Replika paling 300 ribuan ya? 300 ribuan ya? Kalau yang buat supporter berapa? Iya, 2,5-200-an. Wow, masih bisa latihan gitu ya? Pasaran jersey persija itu dari Lik sampai SBC ya, paling kisaran 300-an kali ya? 300-400 kali ya? Kalau menurut gue pribadi 200-300 sih. 200-300-an masih oke ya? Kalau buat supporter version, karena gue ngaca dari yang kemarin warik sih. Keluarin supporter version dan harga segitu menurut gue udah bagus banget. Secara keluruhan, jersey dari sini gimana, men? Desainernya tuh kurang mengeluarkan ide-idenya tuh entah. Ini mungkin di pihak mananya gitu, gue kurang tahu juga. Bagus, desainnya cuma harganya kurang bagus. Sebenarnya sih kemarin harapannya besar gitu ya. Aparil baru, mungkin desainnya nggak itu-itu aja lagi kayak kemarin-kemarin. Jadi coba kita jajarin gitu ya, dari 2018, 2019, 2020 ini ya. Gitu, paling cuma beda di kerah, beda di list, beda di apa gitu doang sih. Nah kalau menurut lo, lo pengen beli nggak sih? Kostopersija musim ini? Pengen sih, cuma duitnya masih ada di atas bang. Jika ada di Tuhan loh, menurut gue. Yang baru keluar sekarang harganya segini belum bisa gue. Belum masuk kantong ya? Cuman bagus lah. Masa masih pengen lihat review dari orang-orang dulu sih? Mau tunggu dulu yang replikanya dulu sih, kayak gimana. Kalau emang hampir sama ya, mungkin saya lebih yang replikanya aja. Oke. Kalau gue nggak pengen beli? Nggak pengen beli. Masih banyak jars-jars-jarsnya persija yang lebih bagus dari itu. Mungkin gue beli, apalagi yang putihnya. Putihnya sih kayaknya? Iya. Buat aparel baru, juara, kurang lah. Kalau gue pribadi sih males belinya, karena tadi itu polos. Mungkin kalau emang desainnya bagus, ya mungkin rela gitu mengeluarkan uang sebanyak itu gitu ya. Yang penting original, nggak pakai KWKW. Iya, iya, iya.